Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtube Salam Ngarit Oke vlog kali ini kaum channel itu masih dalam merayakan hari raya idul adha 1443 hijriah Dan sekarang itu hari raya idul adha yang kedua harinya Nah kemarin kaum channel sudah bikin video ataupun vlog Tips cara mengolah daging kambing hewan kurban Nah kali ini kaum channel itu sedang tips bagaimana mengolah daging sapi kurban Nah jadi kita memang itu tipnya sama yaitu dagingnya direbus minimal 30 menit Dan itu daging sebelum direbus itu jangan diapa-apain dulu Nah jadi direbus sampai benar-benar mendidih seperti itu ya Nah disini kaum channel itu memakai pawon Nah masih sama sama kemarin Jadi kaum channel itu kalau menggunakan pawon memang sedikit irit ya dibanding menggunakan gas LPG Nah disini itu menggunakan kayu bakar Dan kayunya itu bermacam-macam sekali Ada bambu, ada tepes, bekas kelapa, ada batok kelapa dan juga ada kayu apa ini Pokoknya banyak lah Nah ini buat ngerebus dagingnya Ini sampai 30 menit Nah kita juga harus tetap hati-hati terhadap penyakit PMK Pada terutama pada hewan sapi Nah ini yang direbus adalah daging-daging hewan sapi ya Nah jadi kemarin itu ngerebus hewan daging kurban hewan kambing Kalau sekarang itu ngerebus daging kurban hewan sapi Nah jadi PMK itu lebih agresif menyerang itu sapi daripada kambingnya Jadi kemungkinan ini daging sapi yang akan direbus kaum channel Itu kemungkinan akan lebih lama daripada ngerebus daging kambing yang kemarin Jadi ini kemungkinan sama kaum channel itu akan direbus kurang lebihnya itu satu jam Nah jadi lebih lama dari ngerebus daging kambing yang kemarin Karena itu banyaknya penyakit yang menyerang sapi Nah itu PMK Jadi kemarin juga pemerintah sudah nganjurin Itu sebelum dimasak ataupun sebelum dibikin rendang, sate, segala macam Itu memang daging itu direbus minimal 30 menit Lalu bungkus dagingnya itu langsung dibakar, dipawon Agar tidak seumpama kalau ada yang kena penyakit PMK Itu takutnya itu kalau air yang kita buang sebelum direbus Itu virusnya atau bakterinya itu menular pada hewan lain Seperti ayam, endok, bebek, dan angsa Nah juga kita harus rebus Nah seumpama kalau kita daging sudah direbus lalu dicuci Nah biasanya itu bakterinya mati karena sudah kena air panas rebusan yang kita rebus di pawon Nah buat teman-teman kalau ngerebus pakai kompor gas juga bisa itu tergantung masing-masing ya Kalau ngerebus di pawon biasanya itu harus kuat panas Kalau di gas itu tidak terlalu panas Kalau di kompor gas Tapi kalau di pawon ini rasanya panas Apalagi kalau cuaca dingin Nah itu bagus sekali untuk menghangatkan tubuh Nah jadi kalau orang yang kurang sehat kadang juga apa namanya Menghangatkan tubuh di pawon seperti ini ya Nah jadi untuk teman-teman silahkan bila mana ada suatu kesalahan Mohon dimaafkan karena kaum channel itu mengikutin anjuran dari para dokter-dokter Ataupun orang-orang naks Ya jadi ngerebus daging dulu sebelum dibikin Dikonsumsi lah Sebelum dikonsumsi Jadi dagingnya itu jangan langsung dicuci Jangan langsung dimasak dan jangan langsung diapapain Tapi langsung saja direbus ya seperti ini Sampai benar-benar mendidih dan bakteri yang ada di daging itu benar-benar mati Nah jadi seperti itu ya guys Oke bila mana ada tips lain silahkan komentar di bawah Oh ya untuk masakannya itu gimana Kang Jadi kaum channel itu tidak terlalu pintar Untuk memasak daging Karena kadang-kadang kaum channel itu masak daging itu masih alot Ataupun masih keras ya Jadi ya seadanya saja Udah sekian terima kasih vlog kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Arif